Ketauan Syarini dan Reino diduga numpang makan di Resto Mewah gara-gara tulisan ini. Terima kasih telah menonton! Ketauan Syarini dan Reino diketahui sedang berada di Jepang. Keduanya pun sering menghabiskan waktu dengan makan bersama di restoran. Hal itu diketahui melalui instastory miliknya. Syarini tak lupa membuat foto dan video untuk kemudian dipamerkan melalui media sosial. Terlihat dalam video ada salah satu momen janggal yakni pada saat keduanya mendapat tulisan dalam salah satu kue yang disajikan. Welcome back to Japan Mr. and Miss Bima tulis dalam kue dikutip pada selosa. Nama yang tertulis nama kue tersebut bukan nama Syarini dan Reino Barak namun dia seakan meyakinkan bahwa Bima adalah nama lain suaminya. Bima Satria Garudani ucap Syarini. Namun diduga yang dimaksud Bima bukanlah sosok suami Syarini karena memang tak pernah dia memanggil suaminya dengan sebutan itu sejak menikah. Bisa jadi ini akan menambah kejulitan pada penyanyi dengan nama asli Rini Fatiman Zailani itu yang sejak lama menjadi ciberan di media sosial. Ternyata usut punya usut bahwa Bima yang dimaksud adalah Bima Satria Garuda, toko superhero yang digerak perusahaan Reino Barak. Bima Satria Garuda adalah sebuah serial tokusatsu dan serial komik Indonesia yang merupakan hasil kerja sama MNC Media atas inisiatif Reino Barak. Dengan Ishimori Productions, pembuat serial Kamen Rider. Mahar Syarini satu set berlian 40 miliar rupiah dimukit lagi itu harga diri wanita. Seiring santernya isu miring percerian dengan Reino Barak, Mahar pernikahan Syarini yang kontrol Firsha kembali diugit netizen. Pada saat dipersunting Reino Barak tahun 2019 lalu, Syarini menerima Mahar berupa satu set perhiasaan berlian sebesar 40 miliar rupiah. Mahar itu kan harga diri wanita kata Syarini, dengan nominal Mahar yang fantastis tersebut Syarini menilai perempuan baru bisa dihargai dengan baik oleh suaminya. Jadi ketika suami memberikan sesuatu yang berharga pada istrinya, artinya dia menghargai marwah kita sebagai perempuan. Kabar Mahar Fantastis Syarini itu diunggah kembali oleh akun gosip dan menjadi perbincangan hangat netizen. Ya, tulis akun Instagram at lambe underscore danu official 99. Pada itu sejumlah netizen rame melontarkan kritik berasingan kibiran kepada artis pemilik julukan prinses tersebut. Berdasarkan pantauan, kibiran netizen menyasar status Syarini yang diketahui tidak kunjung memiliki rumah kena tinggi usia pernikahan sudah 3 tahun lebih. Baru kali ini, dengar orang punya 40 tapi gak bisa bangun rumah, tulis seorang netizen. Mahar 40 mil lihat di kaluntang lantung gak ada rumah, ucap netizen. Kok gak minta sertifikat rumah kayak simbak yang viral kemarin, kasihan lalu-lalang di jalan bulu, ujar netizen lainnya. Terima kasih telah menonton! Sukanya dari pintu belakang, Syarini terciduk coba program hamil jam 3 pagi. Baru-baru ini, pernikahan Syarini dan Reno Baraktengah menjadi sorotan publik. Bahkan sempat tersebar akta cerai yang diduga dalam milik keduanya. Meski belum ada klarifikasi dari keduanya, rame diduga. Perceraiannya ini terjadi karena Syarini belum memberikan momongan kepada Reno. Tidak hanya itu, baru-baru ini viral cerita dari seseorang yang mengaku tahu bahwa Syarini pernah melakukan program hamil. Mengutip dari akun Instagram, Ada seseorang yang mengaku menjadi saksi dari hal tersebut. Yang menceritakan bahwa keponakannya adalah orang yang menangani Syarini saat dirinya mencoba program hamil. Tidak hanya itu, program hamil dilakukan di wilayah Jakarta. Tidak hanya sekali, Syarini dikabarkan sudah mencoba programnya sebanyak 3 kali. Min, ternyata Syarini pernah program hamil di Jakarta yang nanganin ponakanku di salah satu rumah sakit, Kata narasumber tersebut. Walaupun sudah mencoba 3 kali program tersebut, semuanya gagal. Karena ada masalah pada sel telur Syarini. Katanya dia 3 kali program gak jadi, sel telurnya kosong, kata ponakan. Tambah narasumber tersebut. Menjadi sosok yang terkenal, Syarini pun memilih cara yang hati-hati saat pergi ke rumah sakit. Konon katanya, ia selalu lewat pintu belakang. Bahkan kedatangannya sekitar jam 3 dan 4 pagi. Dia kalau datang minta jam 3 atau 4 pagi ya, gak banyak orang. Lewatnya pintu belakang. Jelas narasumber tersebut. Sontak netizen pun rame memberikan komentar. Ada yang menyebut jam memang berani cuma dari pintu belakang. Budhe, sukanya dari pintu belakang ya om. Komentar seseorang. Mahal harga diri, anak harga mati. Tambah yang lainnya. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton